pendek jalan dari A ke C melalui kota B dibuat jalan pintas langsung dari A ke C seperti gambar berikut panjang jari pintasan tersebut dari A ke C ditanya berapa panjangnya ini kita pakai aturan kosinus udah ketahuan ya kalau yang ditanyanya AC kita harus tahu sudut yang di depan AC sudut yang di depan AC kan ini nih terus udah tahu sudut yang di depannya harus diketahui garisnya yang mengapit ya garis yang mengapit sudut harus diketahui kayak 1 sama saat tiga kan udah ketahui Yaudah pakai aturan kosinus si Aceh ya Aceh sama dengan ya Aceh kuadrat nah yang ngapitkan ini tiga sama satu dikuadratin tiga kuadrat tambah satu kuadrat ya dikurangin dua kali dari tiga kali satu dua kali dari tiga kali satu Hai gitu kos ya koseko 120 Hai kos 120 yaudah Aceh kuadrat nanti dapat nih 3 kuadrat kan 9 tambah 110 ya tiga kali 1 kali 2 kan min 6 kos 120 sama aja kos 60 kan karena kan 122 180 dikurang 120 ya dengan kuadrat 2 180 kurang 120 dapat kos 60 nah kuadrat kedua itu sikos negatif kos 60 kan min setengah jadinya kos 60 kan setengah karena dikuadrat 2 jadi negatif-negatif setengah Hai gitu 10 ini kan min 6 min setengah jadi plus 3 jadi 13 Aceh nya nah Aceh itu sama dengan akar dari 13 ya Aceh itu akar dari 13 mana dia ke 13 ini dia dia jadi